Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 19. Namaku Yapin Niu. Aku kemari untuk menemui kakak Hiong, jawab Yapin Niu. Kakak Hiong berada di sini kan? Duduklah ucap Lim Peng Heng. Ya, Paman, Yapin Niu mau duduk. Sementara Bulim Ji Hie, Tui Hun Lo Jin, Tok Pai Sin Wan dan Gou Han Tiong terus menatap gadis itu dengan penuh perhatian. Engkau ingin menemui kakak Hiong, siapa kakak Hiong itu tanya Lim Peng Heng. Dia bernama Tio Chie Hiong, sahut Yapin Niu sambil tersenyum malu-malu. Engkau kenal dia di mana tanya Sam Gan Sien Kee. Di kota kelahiranku, jawab Yapin Niu memberitahukan, ibuku membawanya ke rumah, maka kami berkenalan, nama kota kelahiranmu tanya Sam Gan Sien Kee lagi. Kota An Wiyye, jawab Yapin Niu dan menutur, kemudian menambahkan. Kakak Hiong pun mengajarku ilmu pedang, lalu kapan engkau bertemu dia lagi tanya Lim Peng Heng. Semalam, jawab Yapin Niu dengan wajah agak kemerah-merahan. Dia, dia, ke rumah penginapan menemui ku, Oh Lim Peng Heng mengerutkan kening. Nona kecil, apakah tidak salah lihat orang bagaimana mungkin aku salah lihat orang Yapin Niu tersenyum sipu. Semalam dia pun, dia pun menyatakan cinta padaku. Aku, girang sekali, sebab aku sudah jatuh cinta padanya ketika pertama kali bertemu dengannya. Oh Lim Peng Heng terbelalaklah tidak menyangka kalau gadis itu akan bicara belak-belakan sementara Bu Lim Ji Hie dan lainnya saling memandang dengan mimi aneh, sebab mereka tahu Tio Chie Hiong dan Lim Cheng In belum pulang. Namun gadis itu justru mengatakan bertemu Tio Chie Hiong semalam, bukankah aneh sekali? Nona kecil Sam Gan Sien Kee menatapnya. Engkau tidak sintingkan kakek pengemis Yapin Niu tertawa geli. Aku bukan sinting semalam aku mau ikut dia kemari, katanya sudah larut malam, lebih baik pagi ini aku kemari, dia menungguku di sini. Kakek pengemis, cepatlah suruh dia keluar aku ingin menemuinya Nona kecil Ujar Sam Gan Sien Kee sungguh-sungguh. Tio Chie Hiong tidak berada di sini, dia masih berada di Tai Li, kakek pengemis bohong Yapin Niu tidak percaya. Tio Chie Hiong memang berada di Tai Li, kami tidak membohongimu, ujar Kim Siao Suseng. Semalam kakak Hiong yang menyuruhku ke sini menemuinya, maka tidak mungkin dia tidak berada di sini, sahut Yapin Niu dengan mulai bersimbah air. Kakek Hiong tidak akan membohongi aku, Nona kecil Lim Pengheng menatapnya tajam. Benarkah engkau sudah bertemu Tio Chie Hiong semalam benar, paman Yapin Niu mengangguk. Begini saja ujar Lim Pengheng. Engkau boleh tinggal di sini menunggu Tio Chie Hiong, mungkin tidak lama lagi dia akan pulang, dia, dia sudah pergi Yapin Niu tanpa kecewa. Semalam dia telah bersumpah padaku, bahwa dia tidak akan meninggalkanku. Kenapa hari ini dia malah pergi Lim Pengheng tidak menyahut, melainkan segera menyuruh seseorang pengemis untuk mengantar Yapin Niu ke kamar. Kita yang telah gila ataukah gadis itu yang tidak waras Gumam Sen Gansien Kei sambil menggaruk-garuk kepala. Ayah ujar Lim Pengheng. Bagaimana kalau aku menyuruh beberapa orang pergi menyelidikinya? Lebih baik tunggu Chie Hiong dan Cheng Im pulang saja sahut Sen Gansien Kei. Gadis itu memang kenal Tio Chie Hiong, tentunya dia tidak akan salah mengenali orang, ujar Kim Xiao Su Seng. Tapi yang jelas Chie Hiong dan Cheng Im belum pulang, kenapa bisa muncul Tio Chie Hiong? Lagi pula, ketika gadis itu mengatakan di rumah penginapan, kelihatannya malu-malu, sudah pasti terjadi sesuatu atas dirinya di rumah penginapan itu, benar, Tui Hun Lo Jin manggut-manggut. Gadis itu pun tampak tidak bohong, namun kok bisa muncul Tio Chie Hiong? Mungkinkah, ada orang lain yang menyerupai Tio Chie Hiong? Tanya Tok Pai Sin Wan. Tidak mungkin, Lim Pengheng menggelengkan kepala. Gadis itu kelihatan begitu mencintai Tio Chie Hiong, tentunya tidak akan salah mengenali orang yang menyerupai Tio Chie Hiong. Kalau begitu, Tok Pai Sin Wan menghela nafas. Urusan ini sungguh aneh sekali, juga membingungkan, sambung Sem Gan Sin Kie sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ha-ha-ha, seru Gou Hon Tiong mendadak. Ada apa tanya Lim Pengheng? Lim Pengchung jawab Gou Hon Tiong. Mungkinkah belum lama ini telah muncul seseorang yang mahir dalam hal tatarias wajah di rimba perselatan? Aku belum menerima laporan tentang itu berarti tidak ada, sahut Lim Pengheng. Urusan ini memang aneh sekali, Sem Gan Sin Kie menggeleng-gelengkan kepala. Urusan di Tai Li belum beres, muncul lagi urusan lain, ha-ha-ha, Lim Pengheng menghela nafas. Entah harus bagaimana Tio Chie Hiong membersih urusan aneh ini kelihatannya gadis itu tidak mempercayai kita, itulah yang merepotkan, ujar Kim Siao Suseng dengan kening berkerut. Kita sedang menunggu kemunculan buling Sem Mo, yang muncul malah urusan yang tak terduga. Tok Pai Sin Wan menarik nafas panjang sementara Yap Pin Mio sudah berada di dalam kamar. Gadis itu tidak habis pikir, kenapa Tio Chie Hiong tidak menepati janji setaunya Tio Chie Hiong bukan pemuda semacam itu. Mungkinkah dia disembunyikan oleh orang-orang di sini? Yap Pin Mio terus berpikir. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk menunggu. Akan tetapi, sudah dua hari ia menunggu di markas pusat Kepang itu, Tio Chie Hiong masih belum muncul. Mungkin karena kesal, maka Yap Pin Mio pergi jalan-jalan. Tiada seorang pengemis pun yang menghadangnya, sebab mereka tahu gadis itu adalah tamu di situ. Yap Pin Mio terus berjalan. Ketika dia sampai di jalan yang sepi, mendadak muncul seorang pemuda tampan, dialah Kutek Cun. Hei seru Yap Pin Mio memanggilnya. Ternyata gadis itu, lelah lupakan namanya. Oh Kutek Cun tersenyum. Nona In Mio engkau bertemu kakak Hiong tanya Yap Pin Mio. Maksudmu Tio Chie Hiong Kutek Cun terheran-heran. Aku sudah menyuruhnya ke rumah penginapan itu menemuimu, dia tidak kesana dia memang sudah kesana menemuiku, bahkan menyuruhku ke markas pusat Kepang, Yap Pin Mio memberitahukan. Aku ke markas Kepang, tapi orang-orang di sana bilang dia tidak di sana, Oh Kutek Cun mengerutkan kening. Setauku, dia memang berada di situ, tidak mungkin tidak ada, tapi Yap Pin Mio menjeleng-gelengkan kepala. Aku sudah menunggu dua hari di markas pusat Kepang, tapi kakak Hiong masih belum muncul, Ah Ah Ah, Kutek Cun menarik nafas panjang Eh Yap Pin Mio heran. Kenapa engkau menarik nafas Nona In Mio Kutek Cun menatapnya? Engkau belum tahu, sebetulnya orang-orang di sana, semuanya penjahat. Karena itu, mereka telah membohongimu, maksudmu kakak Hiong berada di sana, tapi mereka membohong ikutanya Yap Pin Mio terbelalak. Ya, Kutek Cun mengangguk. Oh ya, malam itu Tio Chia Hiong ke kamarmu benar, Yap Pin Mio manggut-manggut dengan wajah kemerah-merahan. Dia, dia telah berbuat sesuatu atas dirimu tanya Kutek Cun berbisik dan menatapnya. Engkau harus berterus terang, karena aku harus membelamu ya. Setelah berbuat, dia bersumpah tidak dia memang bersumpah, Yap Pin Mio memberitahukan dengan suara rendah. Dia bersumpah, apabila meninggalkanku dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya itu, dia akan mati di tanganku, MGM Mio Kutek Cun manggut-manggut. Kalau begitu, engkau harus bersabar menunggunya setelah itu, engkau bertanya kepadanya, apabila dia menyangkal dan tidak mau bertanggung jawab, bunuh saja dia apa Yap Pin Mio terbelalak. Aku, aku harus membunuhnya? Tentu, Kutek Cun mengangguk. Dia tidak mau mengaku berarti tidak mau bertanggung jawab, maka dia harus mati di tanganmu, tapi Yap Pin Mio mengjeleng-gelengkan kepala. Bagaimana mungkin aku tega membunuhnya? Yap Pin Mio mendadak Kutek Cun memanggil namanya. Ya, gadis itu mendongakan kepala memandangnya. Yap Pin Mio, engkau harus ingat ujar Kutek Cun sambil menatapnya tajam. Kalau dia menyangkal dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, engkau harus membunuhnya, engkau harus membunuhnya, engkau harus membunuhnya ya, ya, Yap Pin Mio mengangguk. Kalau dia menyangkal dan tidak mau bertanggung jawab, aku pasti membunuhnya. Aku pasti bunuh dia. Aku pasti bunuh dia. Nah, sekarang engkau harus kembali ke markas pusat Kepang. Tunggu Tio Chia Hyong pulang ujar Kutek Cun dan tetap menatapnya tajam. Ya, Yap Pin Mio mengangguk lalu segera kembali ke markas pusat Kepang. Setelah Yap Pin Mio pergi, Kutek Cun tertawa gelak lalu melesat pergi. Tiba-tiba muncul seorang pengemis muda dari balik pohon. Pengemis muda itu terus mengerutkan kening, kemudian menggeleng-gelengkan kepala sambil meninggalkan tempat itu. Bab 30 Kejadian Yang Mengejutkan Tio Chia Hyong dan Lim Cheng Im dalam perjalanan pulang. Mereka memacukan kuda masing-masing menuju markas pusat Kepang. Ketika hari mulai gelap mereka berhenti, lalu duduk beristirahat di bawah sebuah pohon. Tio Chia Hyong mengeluarkan makanan kering, lalu diberikannya kepada Lim Cheng Im. Terima kasih, kakak Hyong ucapnya lalu mulai menyantap makanan kering tersepet. Adik Im Tio Chia Hyong tersenyum. Mungkin besok sore kita akan sampai, Tui Hun Lo Jin dan Paman Go pasti gembira sekali menerima kabar baik dari kita, sahut Lim Cheng Im. Tentu gembira, Tio Chia Hyong manggut-manggut. Sebab pangeran Tai Li telah jatuh cinta pada Sian Eng, Toan Wiyekie seorang pangeran yang baik, maka Sian Eng pasti hidup bahagia, ujar Lim Cheng Im sambil melirik Tio Chia Hyong. Kakak Hyong, seandainya engkau menerima perjodohan itu, aku pasti pulang seorang diri adik Im sahut Tio Chia Hyong sungguh-sungguh. Engkau harus tahu akan satu hal tentang halal apa tanya Lim Cheng Im. Apa yang ku ucapkan di hadapan Toan Hong, ya, itu bukan karena engkau berada di situ, Tio Chia Hyong menjelaskan. Kalaupun engkau tidak hadir di situ, aku pun pasti mengucapkan begitu, Oh Oh Lim Cheng Im manggut-manggut mengerti, dan bukan main girang hatinya. Kalau kakakku tahu, dia pasti senang, adik Im, engkau harus tahu ujar Tio Chia Hyong melanjutkan. Cinta itu memang indah, kalau kita berlaku setia tidak akan luntur selama-lamanya. Tetapi, cinta itu akan berubah menjadi momok dalam hati kita, apabila kita tidak setia, gampang mengalihkannya dan cepat luntur. Itu akan membuat orang lain menderita dan merusak diri sendiri pula, Oh Lim Cheng Im menatapnya. Aku pernah menyatakan di hadapanmu, bahwa aku sangat mencintai kakakmu. Ketika Toan Hong, ya, menyatakan ingin menjodohkan Tai Li Kong Cu padaku, Seandainya aku gampang tergoda, bukankah aku sudah tidak setia terhadap cinta yang pernah kunyatarkan itu? Aku bisa berbuat begitu terhadap kakakmu, tentunya juga bisa berbuat begitu pula terhadap Tai Li Kong Cu. Dan, akhirnya siapa yang akan menderita dan rusak kakak Hyong Lim Cheng Im tersenyum? Aku tidak menyangka kalau engkau begitu memahami arti cinta, adik Im ujar Tio Chia Hyong sungguh-sungguh. Kalau engkau jatuh cinta pada seseorang gadis kelak engkau harus setia dan kakak Hyong sahut Lim Cheng Im cepat. Aku tidak akan jatuh cinta pada gadis yang manapun, lo Tio Chia Hyong heran. Kenapa engkau akan mengetahuinya kelak, Lim Cheng Im menundukkan kepala. Oh ya Tio Chia Hyong teringat sesuatu. Entah bagaimana keadaan di markas pusat Kepang. Mungkinkah Sem Mo Kau sudah menyerbu ke sana entahlah, Lim Cheng Im menggelengkan kepala. Adik Im, kita harus memburu waktu sampai di sana, Tio Chia Hyong bangkit berdiri mari kita berangkat. Tio Chia Hyong mengangguk. Mereka berdua lalu meloncat ke punggung kuda dan memacunya laksana kilat. Ketika hari mulai senja, Tio Chia Hyong dan Lim Cheng Im telah sampai di markas pusat Kepang. Beberapa pengemis langsung berlari ke dalam untuk melapor. Di saat mereka memasuki halaman markas itu, mendadak terdengar suara seruan seorang gadis. Kakak Hyong kakak Hyong heeh Tio Chia Hyong terbelalak dan kemudian tersenyum. Engkau, adik Inyo kakak Hyong Yapin Nyo langsung mendekap di dadanya. Adik Inyo Tio Chia Hyong membelainya. Oh ya, mari ku perkenalkan, ini adalah Lim Cheng Im, putra Lim Pengheng ketua Kepang. Kakak Lim panggil Yapin Nyo sambil tersenyum. Engkau Yapin Nyo, Lim Cheng Im menatapnya. Kakak Hyong pernah memberitahukan kepadaku tentang dirimu, Oh Yapin Nyo terbelalak, kemudian memandang Tio Chia Hyong seraya berkata. Kakak Hyong, engkau jahat sekali apa Tio Chia Hyong tersenyum. Aku jahatnya, Yapin Nyo mengangguk. Engkau memang jahat, sudah berjanji tapi tidak menepatinya. Eh, adik In, aku pernah berjanji apa kepadamu Tio Chia Hyong bingung. Malam itu, jawab Yapin Nyo sambil menundukkan kepala. Engkau ke kamar penginapan menemui ku, lalu menyuruhku kemari, tapi engkau malah tidak ada. Malam itu Tio Chia Hyong mengerutkan kening, ia memandang Lim Cheng Im sejenak, kemudian bertanya pada Yapin Nyo. Malam kapan beberapa malam yang lalu, sahut Yapin Nyo. Beberapa malam yang lalu, Tio Chia Hyong terbelalak. Adik In, beberapa malam yang lalu, aku dan adik Im ini masih dalam perjalanan, kakak Hyong, Yapin Nyo menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa kini engkau suka berbohong? Aku berbohong, Tio Chia Hyong betul-betul pusing dibuatnya. Beberapa malam yang lalu, aku memang masih dalam perjalanan bersama adik Im ini. Kalau engkau tidak percaya, tanyalah kepadanya benar, In Nyo, ujar Lim Cheng Im. Beberapa malam yang lalu, dia memang masih dalam perjalanan kemari bersamaku, kenapa kalian semua membohongi ku wajah Yapin Nyo tampak muram? Di saat bersamaan, munculah Bulim Jihye dan lainnya. Gow Han Tiong tersentak dan cemas karena tidak melihat Gow Sian Eng. Chie Hyong, kenapa Gow Sian Eng tidak ikut kalian? Apakah telah terjadi sesuatu atas dirinya? Tanya Gow Han Tiong dengan hati kebat-kebit. Tenang saja, Paman sahut Lim Cheng Im sambil tersenyum. Kami membawa kabar baik untuk Paman. Kabar baik apa? Tanya Gow Han Tiong agak berlega hati. Mari kita bicara di dalam ujar Sam Ganshin K sambil melirik Yapin Nyo, kemudian menambahkan. Chie Hyong, engkau juga harus ikut ke dalam ya Tio Chie Hyong mengangguk. Kakak Hyong seru Yapin Nyo. Aku tunggu di sini saja. Engkau, jangan pergi lagi ya ya. Tio Chie Hyong mengangguk dan berjalan ke dalam. Mereka semua duduk di ruang depan. Walau begitu banyak orang, tapi hening sekali suasananya. Chie Hyong Gow Han Tiong menatapnya. Kalian sudah bertemu Sian Eng sudah? Paman, Tio Chie Hyong mengangguk sambil tersenyum. Adik Eng belum mau pulang, sebab dia masih betah tinggal di Istana Tai Li, Loh Tui Hun Lo Jin mengerutkan kening. Kenapa begitu karena Sian Eng dan Tio An Wiyekie sudah saling mencintai, maka Sian Eng masih betah tinggal di Istana, sahut Lin Cheng Im memberitahukan. Cheng Im tanya Lin Peng Heng. Siapa Tio An Wiyekie itu? Dia pangeran Tai Li, putra Tio An Hong. Ya, jawab Lin Cheng Im memberitahukan. Mungkin dalam waktu 2-3 bulan, Tio An Wiyekie akan mengantar Sian Eng pulang. Oh Gow Han Tiong berlega hati dan wajahnya mulai berseri. Chie Hyong, ceritakanlah tentang semua itu ya, Paman. Tio Chie Hyong mengangguk, lalu menceritakan semua itu dan menambahkan. Kemungkinan besar, Tio An Wiyekie mengantar Sian Eng pulang, maksudnya juga ingin melamarnya, kwa ha 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 Sian Gansien Ke tertawa terbahak setelah mendengar itu seran tua, setelah Sian Eng menikah dengan pangeran Tai Li itu, engkau pun bisa ikut hidup senang di Istana Tai Li dikelilingi para dayang pengemis bau Tui Hun Lo Jin tertawa. Engkau ngiri-ngiri sih tidak hanya saja, Sian Gansien Ke tersenyum. Kenapa? Tanya Tui Hun Lo Jin. Tentunya aku pun boleh nebeng di sana. Ya, kan sahut Sian Gansien Ke dan tertawa lagi. Yang tidak bisa tertawa hanya Lim Peng Heng lah terus memandang Tio Chie Hyong dengan kening berkerut-kerut. Ayah, Lim Cheng Im terheran-heran. Ah ah ah, Lim Peng Heng menarik nafas panjang, sehingga membuat semua orang bungkam, tapi kemudian ketua Kei Pang itu melanjutkan. Urusan di Tai Li telah beres, namun di sini malah muncul urusan yang membingungkan tentang Yapin Mimau itu tanya Lim Cheng Im. Ya, Lim Peng Heng mengangguk. Aku juga masih bingung, Lim Cheng Im mengerutkan kening. Ayah, sebetulnya apa gerangan yang telah terjadi? Ayah pun kebingungan, Lim Peng Tiang menggeleng-gelengkan kepala. Beberapa hari yang lalu, muncul gadis itu kemari dari mengatakan bahwa Chie Hyong telah menemuinya, bahkan menyuruhnya kemari. Bukankah itu aneh sekali betul Paman, Tio Chie Hyong manggut-manggut. Tadi dia pun mengatakan begitu kepadaku, sehingga aku menjadi bingung sekali, bukan hanya engkau yang bingung, bahkan semua pun kebingungan memikirkan hal itu, ujar Sem Gan Sien Kee sambil menggeleng-geleng kepala. Oh ya, engkau kenal baik gadis itu memang aku kenal baik. Tio Chie Hyong menutur tentang ibu gadis itu membawanya ke rumah, kemudian berkenalan dengan gadis itu dan lain sebagainya. Kalau begitu, gadis itu tidak berdusta, ujar Sem Gan Sien Kee. Apa yang diceritakannya persis seperti apa yang kau tuturkan barusan, itu pertanda dia gadis normal, selah Kim Siaw Suseng. Tapi kejadian itu, kejadian apa, Paman Sastrawan tanya Tio Chie Hyong. Dia bilang engkau ke kamar penginapan itu menemuinya, sahut Kim Siaw Suseng memberitahukan. Aku melihat wajahnya tampak kemerah-merahan, sudah pasti telah terjadi sesuatu di dalam kamar itu, maksud Paman Sastrawan, Tio Chie Hyong mengerutkan kening. Ya, Kim Siaw Suseng manggut-manggut. Memang itu yang kumaksudkan, lagi pula dia begitu yakin bahwa yang datang itu dirimu, tapi aku masih dalam perjalanan bersama adik Im, ujar Tio Chie Hyong. Kami tahu itu, Lim Pengheng manggut-manggut. Maka urusan ini sungguh aneh, ayah, mungkinkah ada orang tertentu menyamar sebagai kakak Hyong karena ingin merusak nama baik kakak Hyong, tanya Lim Cheng Im. Mungkin, Lim Pengheng mengangguk. Dalam rimba persilatan, tidak ada orang yang begitu mahir dalam hal menyamar wajah orang lain, selatu Ihun Lojin dan melanjutkan. Kita harus tahu, kelihatannya gadis itu sangat mencintai Tio Chie Hyong, tentunya dia ingat benar wajah Tio Chie Hyong pula. Apabila ada orang tertentu menyamar sebagai Tio Chie Hyong, gadis itu pasti tahu, benar, Sam Gan Sien Kek manggut-manggut. Mungkinkah dalam rimba persilatan terdapat seseorang yang mirip Tio Chie Hyong itu? Tidak mungkin, Kim Siao Su Seng menggeleng-gelengkan kemala dan menambahkan. Lagi pula kita semua tahu jelas bagaimana sifat Tio Chie Hyong, ah ah ah, Sam Gan Sien Kek memukul keningnya sendiri. Aku jadi pusing sekali. Usiaku sudah 80 lebih, baru kali ini menghadapi urusan yang sedemikian aneh, sama-sama, sahut Kim Siao Su Seng, kemudian menghela nafas. Kini keadaan sangat genting, kita harus siap menghadapi buling Sam Mo, justru malah muncul urusan yang tak terduga ini, Chie Hyong Sam Gan Sien Kek menatapnya. HMMS bagaimana engkau membereskan urusan ini? Kakek pengemis jawab Tio Chie Hyong tenang. Akanku bereskan secara baik dan damai, Chie Hyong, Lim Pengheng menggeleng-gelengkan kepala. Kelihatannya tidak begitu gampang membereskan urusan ini, kenapa tanya Tio Chie Hyong heran? Kalau tidak terjadi sesuatu di dalam kamar itu, mungkin masih bisa dibereskan dengan baik dan damai, tapi, Lim Pengheng menggeleng-gelengkan kepala lagi. Hah, seru Tio Chie Hyong mendadak. Ada apa, kakak Hyong tanya Lim Cheng Im terkejut. Celaka wajah Tio Chie Hyong berubah pucat. Apa yang celaka tanya semua orang serentak? Kalau, kalau, kening Tio Chie Hyong terus berkerut-kerut. AKH ini betul-betul celaka. Kakak Hyong apa yang celaka tanya LM Cheng Im gelisah? Kalau, Im Cheng, kakakmu itu tahu akan urusan ini, dia, dia pasti akan salah paham padaku. AKH celaka, jangan khawatir kakak Hyong ujar Lim Cheng Im. Aku adalah saksi utama dalam urusan ini, engkau harus tenang Cheng Im Sen Gansien Ke melotot. Engkau memang keterlaluan kakek, Lim Cheng Im menundukkan kepala. Bagaimana kalau kita suruh ini ma kemari saja? Tanya Tio Chie Hyong. Aku ingin bertanya langsung kepadanya di sini, mungkin dia akan merasa malu. Lim Pengheng menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, sahut Tio Chie Hyong. Sebab aku tidak akan menyinggung mengenai masalah dalam kamar itu, baiklah, Lim Pengheng mengangguk, lalu berkata pada Lim Cheng Im. Panggil dia kemari ya, ayah, Lim Cheng Im segera pergi memanggil Yap Pin Nyo. Tak seberapa lama kemudian, Lim Cheng Im sudah kembali bersama Yap Pin Nyo, yang wajahnya tampak berseri. Kakak Hyong engkau panggil aku ya tanya Yap Pin Nyo sambil tersenyum manis. Ya, Tio Chie Hyong manggut-manggut dan tersenyum lembut. Adik In Nyo, duduklah Yap Pin Nyo duduk namun merasa kikup karena semua orang terus memandangnya. Kakak Hang, tidak apa-apa, Tio Chie Hyong tersenyum lagi. Mereka orang jahat ujar Yap Pin Nyo. Aku kemari mencarimu, tapi mereka telah membohongiku. Padahal engkau berada di sini, tapi mereka malah bilang engkau belum pulang. Adik In, mereka bukan orang jahat dan sama sekali tidak membohongimu. Aku memang belum pulang, sahut Tio Chie Hyong sambil memandangnya. Adik In, kenapa engkau mengembara di rimba persilatan? Bagaimana keadaan ibumu? Eh, Yap Pin Nyo terbelalak. Kok kakak Hyong jadi pelupa sekarang? Malam itu aku sudah beritahukan, bahwa ibuku telah meninggal karena sakit mendadak. Apa Tio Chie Hyong tertegun dan wajahnya berubah murung? Ibumu telah meninggal ya, Yap Pin Nyo mengangguk. Karena itu, aku mengembara mencarimu. Oh, Tio Chie Hyong manggut-manggut. Adik In Nyo, bagaimana kabarnya Tan Licu dan Lem Hebeng kakak Hyong? Lagi Yap Pin Nyo terbelalak. Malam itu aku pun telah beritahukan, bahwa Licu dan Hebeng sudah menikah, mereka hidup bahagia, syukurlah Tio Chie Hyong tersenyum, kemudian wajahnya berubah serius. Adik In, benarkah malam itu aku ke kamar penginapan menemuimu? Memang benar, Yap Pin Nyo mengangguk dengan wajah agak kemerah-merahan, engkau yang kesana, kenapa malah bertanya demikian adik In Tio Chie Hyong menatapnya. Apakah engkau tidak keliru mengenali orang kakak Hyong? Bagaimana mungkin aku keliru Yap Pin Nyo memandangnya? Malam itu, setelah kita, kita, adik In, lanjutkanlah jangan merasa malu ujar Tio Chie Hyong lembut. Ya, kakak Hyong Yap Pin Nyo melanjutkan. Malam itu setelah kita melakukan itu engkau pun bersumpah, apabila meninggalkan aku dan tidak mau bertanggung jawab, engkau pasti akan mati di tanganku. Kemudian engkau menyuruhku kemari, dan engkau akan menungguku di sini, ak-a-ah, Tio Chie Hyong menghela nafas. Adik In, perhatikanlah diriku baik-baik, benarkah aku adalah orang itu Yap Pin Nyo menatapnya? Lama sekali barulah ia mengangguk dan berkata dengan yakin sekali. Tidak salah. Kakak Hyong yang menemuiku malam itu, adik In Tio Chie Hyong tersenyum getir. Sekarang beristirahatlah, besok pagi kita bertemu lagi. Kakak Hyong tidak akan pergi, kan tanya Yap Pin Nyo sambil memandangnya. Jangan khawatir, adik In sahut Tio Chie Hyong. Aku tidak akan pergi, percayalah padaku ya, kakak Hyong, Yap Pin Nyo segera ke dalam. Ak-ah-ah, Tio Chie Hyong menarik nafas panjang dan menggeleng-gelengkan kepala. Yap Pin Nyo seorang gadis yang baik, tidak mungkin tidak akan memfitnah diriku. Aku yakin, pasti ada orang tertentu menyamar sebagai diriku, lalu berbuat begitu dengan adik In. Tapi, aku tidak mempunyai musuh lain, kenapa, mungkinkah itu perbuatan Sam Mokau tanya Lim Cheng In. Mungkin dan tidak, sahut Sam Gansien Kee. Tidak dan mungkin itu memang telah terjadi atas diri gadis itu, hanya saja kita tidak tahu siapa yang begitu hebat bisa menyamar sebagai diriku, kalau mengenai soal menyamar, aku pun cukup mahir, ujar Tok Pai Sin Wan dan menambahkan. Namun dalam rimba perselatan tidak ada yang mampu menyamar wajah orang lain sampai mirip sekali, kalau begitu, Tio Chie Hyong terus berpikir, kemudian mendadak ia berseru. Hah? Mungkinkah begitu maksud kakak Hyong tanya Lim Cheng In cepat? Aku pernah bertarung dengan seorang pendeta Ang Lian Si, biara teratai merah, di sebuah desa kecil. Pendeta itu mahir ilmu susat, Tio Chie Hyong memberitahukan. Dia mampu membuat penglihatan kita terpengaruh oleh ilmu susatnya, jadi kalau dia bilang dirinya apa, kita pasti melihat dia seperti apa yang dia bilang itu, oh Sem Ganshin K terbelalak. Siapa pendeta itu dia In Yang Ho Atsu, pendeta banci, jawab Tio Chie Hyong. MGM M.M. Sem Ganshin K manggut-manggut. Aku pernah dengar nama itu, In Yang Ho Atsu memang mahir ilmu susat, kakak Hyong tidak terpengaruh oleh ilmu sesatnya itu tanya Lim Cheng In mendadak. Tidak, Tio Chie Hyong menggelengkan kepala. Kok tidak Lim Cheng In heran? Sebab aku memiliki ilmu penakluk iblis, Tio Chie Hyong memberitahukan. Maka aku tidak terpengaruh oleh ilmu sesat itu, kakak Hyong, maukah engkau mengajarkan ilmu itu kepada ku tanya Lim Cheng Im. Cheng Im Lin Peng Heng menggeleng-gelengkan kepala. Kau kira gampang belajar ilmu penakluk iblis itu? Kaketmu masih tidak mampu mempelajari ilmu itu, apalagi engkau, oh Lim Cheng Im terbelalak, kemudian bertanya pada Tio Chie Hyong. Kakak Hyong, bagaimana hasil pertarungan itu Im Yang Ho Atsu tidak kuat menghadapi aku, akhirnya dia kabur, jawab Tio Chie Hyong dan menambahkan. Maka aku curiga, engkau mencurigai orang itu adalah Im Yang Ho Atsu tanya Lim Cheng Im. Ya, Tio Chie Hyong mengangguk. Chie Hyong sem ganshin ke manggut-manggut. Kecurigaanmu memang beralasan. Mungkin Im Yang Ho Atsu itu mendendam padamu, maka dilampiaskannya terhadap Yapin Mio besok pagi aku akan bertanya kepadanya, ujar Tio Chie Hyong. Kemudian dia memandang Lim Peng Heng dengan wajah agak kemerah-merahan. Paman, apakah adik Cheng sudah pulang nih ya? Lim Peng Heng tidak tahu harus menjawab apa, sehingga membuatnya menjadi serba salah. Dia belum pulang tanya Tio Chie Hyong kecewa dan bergumam. Kenapa dia pergi begitu lama Chie Hyong seiasen? Tio Chie Hyong menggeleng-gelengkan kepala. Kakek kok mengajar orang yang bukan-bukan sih Tegur Lim Cheng Im cemberut. Siapa suruh engkau begitu keterlaluan? Sahut Tio Chie Hyong sambil melotot. Kakek pengemis, adik Im jangan dipersalahkan ujar Tio Chie Hyong. Dia cukup pusing karena kakaknya belum pulang, engkau masih mengeladiya Sen Ganshin Ki melotot lagi. Seharusnya engkau menamparnya. Kakek pengemis, Tio Chie Hyong menggeleng-gelengkan kepala lagi. Kakek Lim Cheng Im juga melotot. Kok kakek jadi bau layah ujar Lim Peng Heng? Kita masih memusingkan urusan ini, jangan terus bergerau Wah Sen Ganshin Ki mencak-mencak. Dunia sudah terbalik, anak berani menegur orang tua. Hakim Xiao Suseng tertawa terbahak-tahbahak. Makanya jangan suka usil, Yap Pin Nio duduk di pinggir ranjang, mendadak ia merasa hatinya tersentak sehingga membuat pikirannya melayang-layang. Setelah itu, telinganya mendengung-dengung. Kalau dia menyangkal dan tidak mau bertanggung jawab, bunuh saja dia, bunuh saja dia. Ternyata ucapan ini mengiang di telinganya secara mendadak. Kemudian ia pun bergumam. Apabila dia menyangkal perbuatannya, aku pasti membunuhnya, aku pasti membunuhnya usai bergumam, Yap Pin Nio menyembunyikan sebilah belaci di lengan bajunya. Di saat bersamaan, terdengarlah suara ketukan di pintu kamar. Siapa tanyanya? Aku dan adik Cheng In kemari ingin bercakap-cakap denganmu, sahut Tio Chiai Hiong. Kakak Hiong seru Yap Pin Nio mau girang dan segera membuka pintu kamar. Masuklah Tio Chiai Hiong dan Ling Cheng In melangkah ke dalam, lalu duduk di kursi. Sedangkan Yap Pin Nio duduk di pinggir ranjang. Adik In, bolehkah aku mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu? Tio Chiai Hiong menatapnya lembut. Tentu saja boleh, sahut Yap Pin Nio sambil tersenyum. Adik In, Tio Chiai Hiong menatapnya. Malam itu sebelum engkau melihat aku ke kamarmu, apakah engkau bertemu seseorang ya? Yap Pin Nio mengangguk. Orang itu baik sekali. Kalau aku tidak bertemu dia, aku pasti tidak tahu kakak Hiong berada di mana, orang itu masih muda atau sudah berumur tanya Tio Chiai Hiong. Masih muda dan tampan, Yap Pin Nio memberitahukan. Dia mengajakku ke sebuah rumah penginapan, kemudian menyuruhku menunggu di dalam sebuah kamar karena dia mau pergi mencari kakak Hiong. Dia pun bilang, mungkin malam hari kakak Hiong akan menemui ku di kamar penginapan itu, engkau tahu nama pemuda tampan itu tanya Lim Cheng Im. Namanya, namanya, Yap Pin Nio tidak ingat lagi. Dia memberitahukan namanya, tapi aku sudah lupa. Adik Im ujar Tio Chiai Hiong. Kalau begitu, orang itu bukan Im Yang Ho Atsu, kakak Hiong, engkau pernah kenal pemuda tampan tanya Lim Cheng Im. Tidak, Tio Chiai Hiong menggelengkan kepala. Heran Guma Melim Cheng Im dengan kening berkerut. Aku yakin pemuda tampan itu pasti kenal denganmu, Tio Chiai Hiong menggeleng-gelengkan kemala. Sungguh mengherankan sekali kakak Hiong, Yap Pin Nio Mar menatapnya, kemudian berkata sambil menundukan kepala. Aku, aku telah menyerahkan diriku kepadamu, engkau tidak boleh meninggalkan aku, engkau, harus bertanggung jawab adik In Tio Chiai Hiong menghela nafas. Terus terang, orang itu bukan aku. Engkau telah terpedaya oleh orang jahat, apa Yap Pin Nio terbelalak. Engkau bilang apa aku bilang orang itu bukan aku, tegas Tio Chiai Hiong. Aku tidak pernah melakukan apapun terhadap dirimu, kakak Hiong wajah Yap Pin Nio Mar mulai memucap. Engkau ingin mengelak perbuatanmu itu adik In, aku tidak mengelak, melainkan memang benar aku tidak melakukan apa-apa terhadap dirimu. Lagi pula pada waktu itu, aku masih dalam perjalanan, kakak Hiong sepasang Metsu Yap Pin Nio berapi api. Engkau, engkau tidak mau bertanggung jawab? Ah ah ah, keluh Tio Chiai Hiong. Adik In, aku harus bertanggung jawab apa perbuatanmu itu sahut Yap Pin Nio sambil menudinya. Engkau, engkau telah berbuat, kenapa sekarang tidak mau bertanggung jawab adik In, aku, aku tidak berbuat, kakak Hiong, engkau, engkau kejam engkau, engkau menipu dan mempermainkan diriku. Engkau begitu tega, Yap Pin Nio terisak-isak. Adik In Tio Chiai Hiong menghela nafas. Kakak Hiong Yap Pin Nio mar mendekatinya. Benarkah engkau tidak mau bertanggung jawab atas perbuatanmu itu adik In Tio Chiai Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak berbuat, bagaimana mungkin aku bertanggung jawab kakak Hiong sepasang Metu Yap Pin Nio berapi-api dan wajahnya tampak kehijau-hijauan. Jadi engkau tidak mau bertanggung jawab adik In Tio Chiai Hiong menghela nafas. Kakak Hiong Yap Pin Nio mar menatapnya dingin. Engkau sudah lupakan sumpahmu itu sumpah apa kakak Hiong, mendadak Yap Pin Nio tersenyum dan mendekatinya lagi. Akan kubisikan adik In Tio Chiai Hiong bangkit berdiri engkau mau membisikan apa kakak Hiong, sahut Yap Pin Nio dengan suara rendah dan lembut. Ketika pertama kali aku melihatmu, aku, aku sudah merasa suka padamu, adik In Tio Chiai Hiong tersenyum. Aku pun begitu, bahkan menganggapmu sebagai adik sendiri pada waktu itu, engkau begitu baik, memberi nasihat dan mengajarku ilmu pedang, lanjut Yap Pin Nio dengan metu mulai basah. Akan tetapi, kini, kini aku tetap baik terhadapmu, ujar Tio Chiai Hiong lembut. Benar engkau masih tetap baik terhadapku, namun, kenapa engkau tidak mau bertanggung jawab sebaliknya malah bilang malam itu bukan engkau yang datang di kamar penginapanku. Adik In, malam itu yang datang di kamarmu memang bukan aku, Tio Chiai Hiong memberitahukan. Engkau, kakak Hiong Yap Pin Nio tersenyum. Engkau tidak mau bertanggung jawab tidak apa-apa, mungkin itu sudah nasibku. Kakak Hiong, mendadak Yap Pin Nio mendekap di dada Tio Chiai Hiong sambil menangis terisak-isak. Tio Chiai Hiong membalainya, sedangkan Lin Cheng Im cuma duduk diam dan menggeleng-gelengkan kepala, merasa ibah pada gadis itu. Ketika Tio Chiai Hiong membelai Yap Pin Nio, sekonyong-konyong tangan gadis itu bergerak. Cas sebilah belati telah menancap di perut Tio Chiai Hiong. Begitu cepat kejadian itu, sehingga Tio Chiai Hiong terbelalak, begitu pulau Lin Cheng Im. Perut Tio Chiai Hiong mulai mengucurkan darah, memerankan bajunya. Hahaha Yap Pin Nio tertawa dengan air matu berderai-derai. Kakak Hiong, setelah engkau berbuat itu terhadap diriku, engkau pun bersumpah bahwa apabila engkau menyangkal dan tidak mau bertanggung jawab, maka engkau akan mati di tanganku. Hahaha Aku telah menusup perutmu. Aku telah menusup perutmu. Yap Pin Nio terus tertawa seperti orang gila, kemudian mendadak berlari pergi meninggalkan kamar itu. Kakak Hiong, Eric Lin Cheng Im setelah hilang kagetnya. Tio Chiai Hiong diam saja. Ternyata ia sedang mengerahkan kupan Yogyantian Sien Kengnya, agar darahnya tidak terus mengucur. Kakak Hiong, wajah Lin Cheng Im pucat ias. Adik Im, ambilkan sehelai kain ujar Tio Chiai Hiong. Lin Cheng Im segera mengambil sehelai kain untuk Tio Chiai Hiong, sedangkan pemuda itu merogoh ke dalam bajunya untuk mengeluarkan sebuah botol kecil yang berisi obat bubuk. Setelah itu, ia mencabut belati yang menancap di parutnya, lalu menambutkan obat bubuk itu pada lukanya. Kakak Hiong, Lin Cheng Im memandangnya dengan air metel bercucuran. Adik Im, jangan menangis Tio Chiai Hiong tersenyum sambil membalut lukanya. Aku tidak apa-apa, gadis itu, sungguh kejam. Dia tidak kejam, Tio Chiai Hiong menghela nafas. Kasihan dia, dia telah melukaimu, tapi, kenapa engkau masih merasa ibah padanya? Tanya Lin Cheng Im terisak-isak. Adik Im Tio Chiai Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Engkau harus memaafkannya, sebab sesungguhnya dia lebih menderita daripada diriku yang mengalami luka ringan ini. Ini lukamu cuka parah tapi engkau malah bilang luka ringan Lin Cheng Im memandangnya. Adik Im, dia masih tidak tega, Tio Chiai Hiong memberitahukan. Seandainya dia tadi tidak memiringkan sedikit belati itu, tentunya usus di dalam perutku telah putus, kakak Hiong, Lin Cheng Im menggenggam tangannya rat-rat. Engkau, engkau merasa sakit lukaku telah diobati, jadi tidak begitu sakit lagi, Tio Chiai Hiong tersenyum. Adik Im, engkau tidak usah cemas apa yang terjadi? Apa yang terjadi terdengar suara seruan Lim Pengheng, ketua KPI. Ternyata ia dan lainnya berhambur ke kamar itu. Ayah, Lim Cheng Im memberitahukan dengan air matu berlinang-linang. Perut kakak Hiong terluka, siapa yang melukainya tanya Lim Pengheng. Yapin Nyo sahut Lim Cheng Im. Akan ayah kejar gadis itu ujar Lim Pengheng. Paman cegah Tio Chiai Hiong. Biar dia pergi, tidak usah dikejar Cheng Im. Semgan Sien K menatapnya. Engkau juga berada di dalam kamar ini, kenapa tidak bisa menghalanginya kakek? Lim Cheng Im menutur kejadian itu dan menambahkan. Kakak Hiong masih mebelainya dengan penuh kasih sayang, gadis itu, gadis itu malah menusuknya dengan belati. Chiai Hiong tanya Kim Siao Suseng. Bagaimana lu kamu tidak apa-apa? Jawab Tio Chiai Hiong. Telah kuobati, syukurlah engkau tidak apa-apa ucap Tok Pai Sin Wan sambil menarik nafas lega. Cheng Im ujar Lim Pengheng. Papahlah Chiai Hiong ke kamarnya untuk beristirahat ya, ayah. Lim Cheng Im mengangguk lalu memapah Tio Chiai Hiong ke kamar, kemudian membaringkannya ke tempat tidur. Tiba-tiba Lim Pengheng menariknya ke hadapan Sen Gan Sin Kei, sudah barang tentu membuat Lim Cheng Im tercengang. Ayah. Cheng Im ujar Lim Pengheng dengan suara rendah. Kini sudah saatnya engkau memberitahukan kepada Chiai Hiong tentang dirimu. Dan juga, engkau harus baik-baik mengurusinya engkau pun harus menyuapinya makan dan minum, tambah Sen Gan Sin Kei. Sebab dia masih tidak boleh bergerak ya, Lim Cheng Im mengangguk. Kakek pengemis, paman ujar Tio Chiai Hiong. Jangan mempersalahkan adik Im, sebab dia sama sekali tidak bersalah dalam hal itu Chiai Hiong sahut Lim Pengheng. Engkau harus beristirahat, jangan bergerak dulu paman Tio Chiai Hiong tersenyum. Dalam waktu 2-3 hari, aku pasti sembuh, Chiai Hiong, engkau harus beristirahat ujar Lim Pengheng. Paman, tanya Tio Chiai Hiong. Im Cheng sudah pulang, dia sudah pulang, sahut Lim Penghang memberitahukan. Sebentar lagi dia akan kemari menjengukmu, oh wajah Tio Chiai Hiong langsung berseri-seri. Tio Chiai Hiong berbaring di tempat tidur. Mendadak pintu kamar terbuka, maka segeralah ia menoleh ke pintu kamar itu. Tampak seorang gadis cantik jelita berdiri di situ, yang tidak lain Im Cheng. Adik Cheng seru Tio Chiai Hiong dengan suara bergemetar saking girangnya. Kakak Hiong sahut gadis itu sambil mendekati Tio Chiai Hiong yang berbaring di tempat tidur. Adik Cheng, Tio Chiai Hiong menatapnya lembut, ketika ia mau bangun, gadis itu mencegahnya. Kakak Hiong, jangan bangun berbaring saja gadis itu terus memandangnya dengan penuh cinta kasih, lalu duduk di pinggir ranjang. Adik Cheng, ujar Tio Chiai Hiong setengah berbisik. Aku, aku rindu sekali padamu, aku tahu, gadis itu manggut-manggut. Adikmu yang memberitahukan tanya Tio Chiai Hiong. Gadis itu tidak menyahut, melainkan cuma tersenyum lembut. Kakak Hiong, kenapa engkau menolak perjodohan itu tanyanya? Perjodohan apa Tio Chiai Hiong bingung? Apakah hengkau sudah lupa gadis itu tersenyum? Bukankah Toan Hongya ingin menjodohkan putrinya denganmu? Oh, itu Tio Chiai Hiong manggut-manggut. Toan Hongya memang ingin menjodohkan Tai Li Kongcu denganku, namun aku menolak karena cintaku hanya untukmu, kakak Hiong. Gadis itu menggenggam tangannya. Aku tahu, engkau sangat setia kepadaku, adik Cheng Tio Chiai Hiong memandangnya. Aku harap mulai sekarang engkau jangan meninggalkan aku lagi. NG gadis itu mengangguk. Terima kasih, adik Cheng ucap Tio Chiai Hiong gembira. Oh ya, di mana adik Im gadis itu tidak menyahut, cuma tersenyum-senyum. Adik Cheng Tio Chiai Hiong heran. Kenapa engkau diam saja? Apakah adik Im tidak berada di sini kakak Hiong? Dia berada di sini, gadis itu menundukan kepala. Kakak Hiong, engkau harus tahu, bahwa selama ini aku, aku tidak pernah meninggalkanmu. Oh Tio Chiai Hiong menatapnya bingung. Kakak Hiong, wajah gadis itu tampak kemerah-merahan. Sejak pertama kali kita bertemu, aku, aku sudah jatuh cinta kepadamu. Oh Tio Chiai Hiong dirang bukan main. Di rumah hartawan itu kan bukan, gadis itu menggelengkan kepala. Kok bukan Tio Chiai Hiong menatapnya tidak mengerti. Pertama kali kita bertemu, ujar gadis itu memberitahukan dengan sikap malu-malu. Beberapa tahun lalu, ketika engkau mandi di sungai, itu adikmu, sahut Tio Chiai Hiong sambil tersenyum. Pada waktu itu aku telanjang bulat, karena mau mandi di sungai. Kebetulan adikmu muncul sejak itulah kami pun jadi teman. Bertemu kedua kalinya, aku pun telanjang bulat mandi di sungai, kakak Hiong, wajah gadis itu memerah. Kini aku ingin memberitahukan kepadamu, engkau ingin memberitahukan apa kepadaku, tanya Tio Chiai Hiong heran. Sebetulnya, aku Cheng Im, gadis itu memberitahukan dengan suara rendah. Adik Cheng Tio Chiai Hiong tersenyum. Kok hari ini engkau bergurau dengan ku kakak Hiong, engkau sangat lugu sehingga tidak mencurigai diriku, gadis itu menghela nafas. Cheng Im. Im Cheng adalah satu orang, hanya saja Cheng Im menyamar sebagai anak lelaki, sedangkan Im Cheng berpakaian wanita. Adik Cheng, B. Benarkah begitu Tio Chiai Hiong terbelalak? Benar, gadis itu mengangguk. Aku tidak membohongimu, engkau. Tio Chiai Hiong teringat kembali akan gerak-gerik Lim Cheng Im selama bersamanya kemudian mendadak. Ia tertawa terbahak-bahak. Memang benar, engkau adalah adik Im. Kenapa aku begitu goblok kakak Hiong? Maafkan aku ya ucap Lim Cheng Im dengan kepala tertunduk. Adik Im Tio Chiai Hiong menggenggam tangannya rat-rat. Engkau kok begitu nakal mempermainkan aku? Pantas kakek dan ayahmu mengatakan engkau keterlaluan, ternyata karena ini. Kakak Hiong, aku terus menyamar sebagai anak lelaki, karena aku ingin tahu bagaimana isi hatimu, aku tahu. Aku tahu, Tio Chiai Hiong tertawa gembira. Oh ya Lim Cheng Im memandangnya sambil tersenyum. Selanjutnya aku harus berdendan begini atau, tetap menyamar sebagai anak lelaki? Itu, Tio Chiai Hiong berpikir sejenak. Menurutku lebih baik engkau tetap menyamar sebagai pengemis dekil saja, aku sih setuju. Tapi, kenapa kakak Hiong Lim Cheng Im memberitahukan dengan sungguh-sungguh? Kalau aku tetap menyamar sebagai pengemis dekil, tentu akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan lagi. Maksudimu aku menyamar sebagai pengemis dekil bersamamu. Apabila bertemu para anak gadis, mereka pasti jatuh hati kepadamu seandainya aku berdendan seperti ini, tentu para anak gadis akan mundur teratur, jadi tidak akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan lagi. Ya, kan benar, Tio Chiai Hiong tertawa, lalu mendadak memeluk Lim Cheng Im rat-rat. Kakak Hiong, Lim Cheng Im pun mendekap ke dadanya. Tio Chiai Hiong membelainya dengan penuh cinta kasih. Bab 31 Markas Cabang Kepang mulai diserang. Yapin Mio berlari kemana? Ternyata menuju rumah penginapanlah terus berlari sambil bergumam. Aku sudah menusuk kakak Hiong, aku sudah menusuk kakak Hiong, ah ah ah. Kakak Hiong ngair matu gadis itu terus berderai-derai dan wajahnya masih tampak pucat. Dia selama merasa sakit hati sekali karena Tio Chiai Hiong tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Setelah menusuk Tio Chiai Hiong, timbul pula rasa menyesal di dalam hatinya. Kakak Hiong, aku cinta kepadamu tapi, ah 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 aku telah menusuknya kakak Hiong, Yapin Mio sudah sampai di rumah penginapan. Pelayan tua menyambutnya dengan kening berkerut-kerut, namun menatapnya dengan lembut, bersambung ke bagian 20. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.